Oke, ini kita review Poco X6 Bentuknya seperti ini Saya bukan reviewer HP Jadi saya orang biasa Jadi saya tidak tahu apa-apa tentang HP Jadi kita bahas Yang saya bisa saja Atau penampilannya saja Jadi disini ada 3 kamera Kelihatan yang kamera besar itu besar banget ya Nah ini kelihatan besar Yang kecil Ini kemudian megapikselnya saya tidak tahu Ini ada flash Jadi 4 ini ada kameranya semua Ini dari Xiaomi Kemudian ini 5G juga ada tulisannya Kemudian ini curve ya Yang belakang itu curve Kenapa ini agak tebal Karena ini 6000 mAh Jadi untuk baterainya itu lebih besar 6000 mAh Artinya ini lebih awet ya Kemudian untuk tampilannya Yang saya rasakan pertama kali sih Layarnya bagus banget Layarnya bagus Amolednya beda gitu loh Terasa ini amolednya beda banget Ini yang pakai anak saya ya Yang pakai anak saya Jadi terasa banget Jadi terasa lah Terasa banget Pakai dimensity berapa gitu Saya lupa juga Tapi intinya gini ya Ini cepat banget Nah Jadi yang terbiasa dengan Nah ini loh Responnya itu cepat banget Jadi yang terbiasa dengan HP Saya yang biasa saya pakai itu Snapdragon 695 ya Ini itu terasa sangat responsif No Responnya itu mantap banget Responnya itu benar-benar Ya Cepat HP Intinya gini aja Ini HPnya cepat banget Jadi kalau terbiasa dengan Nah ini loh Jadi saat kita scroll itu Benar-benar responsif Nah gitu Cepat banget Nah Ini Ya Responnya beda Responnya beda Nah Ini benar-benar Cepat ya Benar-benar cepat Nah Benar-benar Jadi bukan Hanya cepat gitu Jadi saya pakai Ini Istri itu punya Samsung S20 ya Itu aja gak secepat ini Kalau ini Jangan benar-benar Bisa cepat Benar Iya Kemudian kalau untuk Nge-game ya Jelas ya Ini memang untuk game Dimensity nya aja Satu juta lebih Itu ya Eh kok di Antutu nya Katanya saya baca ya Saya gak ngecek Antutu Caranya gak bisa juga Tapi jelas Satu juta Satu juta lebih Artinya memang cepat banget Coba kita buka Youtube ya No kan Jadi Responnya disini itu Benar-benar Gak Apa ya Yang Intinya ya saya HP yang saya pakai Itu sudah termasuk Bagus RAM 6GB Kemudian Memory itu 256 Kemudian pakai Snapdragon 695 Itu aja Kalau dibanding dengan ini Jauh Banget Jauh Banget Jauh Banget Nah yang jadi masalah Kita coba Kameranya ya Kita coba kameranya Kita pasang Kita coba kamera Kameranya mana Ini ya Oke bisa dilihat sendiri ya Kameranya itu Jadinya seperti apa Nah Saya rasa itu ya Kalau Saya pakai HP Oppo ya Saya pakai HP Oppo Untuk kamera itu Ya bagus juga ya Hasil kameranya itu Beda ya Sama Kalau Saya bandingkan dengan Oppo ya Kalau Oppo itu kan Lebih kelihatan Apa ya Lebih cantik lah Kayak gitu Jadi yang biasa aja Jadi Bagus Kalau ini Kalau saya lihat itu Dari detailnya Benar-benar detail Benar-benar detail ini Nuh Oke ya Mantep tuh Jadi Ini lebih Terasa lebih Detail aja Tapi kalau untuk Untuk hasilnya Apakah jadi lebih Kelihatan bagus itu Enggak Jadi ini Terasa lebih Detail aja Terasa lebih Detail Dan apalagi Yang dibahas Ini ya Oh ini X6 Pro ya X6 Pro Kemudian Harganya berapa Ini Saya beli 5.500.000 Second ya 5.500.000 Itu pun second Kalau beli Online sih ya Sekitar segitu Sekarang Ini 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 Rekam layar Penambahan Memori Jendela Jantung OTG Akun Sinkron Mode Akses Sabar ya Sabar ya Sabar ya Sabar ya Udah Ramudeng Setelan Tambahan Kesehatan Baterai Baterainya Berapa Kita cek Gak ada Baterainya Baterai Isinya Itu Gak ada Gak ada Berapa Emang Gitu Ini Tentang Telepon Xiaomi Penyimpanannya 5.12 Mantap Laptop Saya Aja 5.25 6 Ini Penyimpanan 5.12 Kemudian Info Info Total Dan Spek 12 Ramnya 12 Plus 6 Jadi Ramnya 16 Eh 18 Ramnya 18 Dimensity 8300 Octa-core 3.35 3.35 Nah ini yang beda Itu di 3.35 Biasanya kan Kalau HP-HP Biasa itu di 1.8 1.6 20 2 2.2 Ini di 3.35 3S Jadi yang Bikin Beda banget Itu di Frekuensinya Memang Frekuensi itu Penting banget Frekuensinya Kecepatannya Itu Frekuensi Penyimpanan Internalnya 5.12 Ramnya Berapa 12 Ramnya 12 Makan Ngu Enteng Banget Rasanya Ya Ya Kayak Gini Cuma Bentuknya Biasa Aja Bentuknya Biasa Aja Bentuknya Itu Bentuk Bentuknya Biasa Aja Gak ada Aksan-aksan Apa Gitulah Ini Cuma Ada Boba Empat Yang Dijajar Seperti Cuma Memang Dia Tak Tak Pikir-pikir Di SoC Yang Mantep Banget 5.5 Juta Sudah Dapat Kayak Gini Mantep Banget Untuk SoC Mantep Banget Moga Moga Gajah Gak Mati Seperti Yang Dulu Itu ROG ROG Pun Itu Mati Ya Kira-kira Seperti Itu Ini Sebenernya Anak saya Nge-game Cuma Free Fire Jadi Dia Nge-game Cuma Free Fire Ini Rise of Kidom Bosen Free Fire Jadi Ini Cuma Buat Nge-game Free Fire Artinya Terlalu Terlalu Keringan Ini Buat Nge-game Yang Berat-berat Sebenernya Cukup Kira-kira Seperti Itu Ini Pandangan Poco X6 Pro Dari Amatir Orang Biasa Jadi Dari Pandangan Orang Biasa Ini Juga Kamera Masih Disini Kamera Juga Masih Di Depan Seperti Ini Biasanya Kan Udah Disini Ini Seperti HP Murah Jadi Kelihatan Oh Ini HP Murah Karena HP Yang Harga Satu Jutaan Ini Kita Bandingkan Dengan Harga Satu Jutaan Nah Ini Masih Seperti Kita Face To Face Apakah Bedanya Jauh Banget Malah Tidak Bisa Wake Up Nah Seperti Gini Kita Ini Rocok Gede Rocok Padang Ini Pakai IPS Ini Pakai AMOLED Oke Ini Pakai IPS Ini Pakai Terasa Malah Lebih Adem IPS Jadi Layar Yang Saya Paling Suka Itu Sebenernya IPS Tapi Warnanya Bagus Di AMOLED Kita Buka Youtube Aca Ya Youtube Oh Ini Sudah Kebuka Tadi Malah Kita Matikan Terus Ini Juga Kita Matikan Semua Oke Kita Buka Youtube Ini Bedanya Jauh Ini Vivo Y15 Pakai Helio Berapa Lupa Saya Coba Ya Kalau Discrull Kan Dia Gini Loh Nah Ada Ngelak Terasa Ada Ngelak Kalau Ini Belas Ngelak Oke Sebenarnya Ini bukan Perbandingan Ini harganya Satu jutaan Ini Lima juta Oke Jadi Bukan Perbandingan Cuma Untuk Gimana Kelihatannya Gitu Dan Kita Buka Playstore 1 2 3 Nah Bedanya Tidak Jauh Jauh Banget Kalau Tidak Untuk Game Hanya Untuk Kegiatan Sehari Hari Untuk Kerja Gitu Ya Udah Cukup Gitu Udah Cukup Udah Cukup Sebenarnya Gak Terlalu Beda Beda Banget Kita Coba Misalkan Paling Populer Ya Nah Kan Bedanya Sebenarnya Gak Jauh Jauh Banget Nah Kalau Cuma Gini Gak Terasa Beda Nah Ini Ini Juga Masih Aman Aman Sebenarnya Cuma Terasa Memang Kalau Ini Itu Apa Ya Tangan Itu Ya Seperti Itu Kita Coba Lagi Apalagi Buka Apalagi Yang Ada Ini Ada Seneg Pongga Ada Ini Anak Kugus Seneg Nge Gintok Ini Ada Apa Duh Buka Chrome Yolah Aslinya Beda 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 Aslinya Itu Beda 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 Buka Kamera Ya Aslinya Beda Cuma Nanti Ketika upload Di IG Upload Di Youtube Render Itu Berbeda Ini Saya Beli Ini HP Lama Saya Kemudian Kenapa Kok Beli Lagi Karena Ketika Upload Di IG Itu Butuh Waktu 30 Menitan Satu Jam Kadang Tidak Upload Jadi Masalah Di Performanya Memang Performa Memang Ini Apa ya HPnya Itu Benar Benar Baterainya Hemat Baterainya Yang Bikin Hemat Tapi Yaitu Lelate Lelah Minta Ampun Akun Sinkron Mana Pengelolaan Sistem Tentang Ponsa Pakai Ini 2GHz RAM Penyimpanannya 64 Dan 64 Ini Saya Pakai Tidak Pernah Penuh RAM 4 Kemudian 464 Prosesor Tidak Tulisannya 2GHz Octa-Core Gitu Aja Posternya Dari Apa Tidak Tau Mahmum Medi Ya Kira-kira Seperti Itu Terima Kasih Selamat Penyambaran Semoga Sukses Selamat Sampai Poster Sampai